Setelah FIFA resmi mencoret Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 pada November mendatang, muncul rumor Indonesia coba menawarkan diri jadi tuan rumah pengganti. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Fraksi Golkar, Hetifa Saifudian menyebutkan, ada harapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 setelah status Peru sebagai tuan rumah dicabut FIFA. Betifa berharap kesempatan tuan rumah Piala Dunia U17 juga dibahas Serik Thohir kalau bertemu dengan FIFA hari ini. Tadi juga saya ketemu Pak Wakil, ada Pak Yunus Nusi juga, kelihatannya masih ada harapan-harapan ya bagaimana nanti kita mungkin berusaha untuk menjadi tuan rumah untuk U17 mungkin yang barangkali masih atau ajang-ajang lain lah gitu ya yang bisa memberikan sedikit mungkin hiburan ya di tengah-tengah situasi yang mungkin betul-betul ya bagi kita ini satu pukulan. Disinggung soal Kans Indonesia menawarkan diri jadi tuan rumah Piala Dunia U17, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryotejo, bilang akan membicarakan hal itu setelah ada hasil pertemuan antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan FIFA hari ini. Sebelumnya FIFA resmi membatalkan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Kesiapan infrastruktur jadi alasan FIFA. Dalam keterangan resminya, FIFA menyebutkan Peru gagal memenuhi kesiapan infrastruktur setelah mempersiapkannya hampir 4 tahun. Namun Piala Dunia U17 tetap digelar sesuai jadwal yakni November hingga Desember 2023. FIFA membatalkan Peru jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Lalu apakah Indonesia memiliki kemungkinan untuk bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U17? Kita akan tanyakan pada anggota Komite Eksekutif SKO PSSI Arya Sinulingga. Selamat sore Bang Arya apa kabar? Senang sekali sudah bisa bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore juga Sindia dan kawan-kawan semua. Bang Arya ini Pak Erick sudah menuju Zurich. Apakah betul kans Indonesia ini begitu besar untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 November mendatang? Kita sih nggak bicara dulu tuan rumah Piala Dunia ya. Karena yang serangnya fokus kita adalah bagaimana kita bisa lepas dari band FIFA. Karena kalau di band FIFA itu semua mimpi-mimpi itu nggak ada. Mau U17, bahkan SEA Games pun kita nggak bisa ikut main. Bahkan yang paling berat misalnya teman-teman PSM yang kemarin juara Liga 1 dan Bali United yang juara Liga 1 juga tahun lalu itu kemungkinan besar juga tidak akan bisa tampil di Asian Champion ya. Asian Champion Cup yang memang diperuntukkan bagi pemenang-pemenang Liga 1 di setiap negara. Jadi itu mimpi yang masih jauh ya. Kalau kita sih lihatnya yang utama inilah bagaimana supaya kita lepas dari band FIFA gitu. Bukan ke U17 itu nanti aja gitu. Oke, tapi perbincangannya saat ini Pak Erick Thohir sudah ada titik terang belum soal itu? Belum. Kita kan masih, Pak Erick kan baru sampai tadi ya. Jadi ya masih proses. Kita tunggu aja beliau bisa bertemu dengan Gianni. Kemudian bisa menyampaikan proposal yang kita ajukan supaya kita tidak di band FIFA. Tapi gini Bang Arya, kalau kita bicara soal fasilitas Indonesia dan juga infrastruktur maupun persiapan ini kan bisa dikatakan hampir 99 persen siap untuk menggelar Piala Dunia U17. Apakah ini bisa dijadikan faktor untuk istilahnya dalam tanda kutip merayu FIFA? Saya senang juga ya bahwa FIFA clear ya ketika menyampaikan bahwa Peru itu gagal karena infrastruktur. Iya kan? Kalau Indonesia kan enggak. Bukan karena infrastruktur. Kemarin kan tuh ada isu bahwa kita sebenarnya enggak siap tuh stadium-stadium kita. Bahwa kita sebenarnya enggak siap itu yang dipakai alasan aja itu semua. Ternyata enggak tuh. Oke. Ternyata clear ya. Jadi bukan masalah infrastruktur. Jadi gini, Mbak Cynthia. Kembali lagi, kita itu Peru itu enggak ada ini loh. Enggak ada kemungkinan di sanksi, enggak ada. Kenapa? Karena mereka tidak begitu esensi persoalan mereka ketika jadi batal. Kalau kita esensi banget yaitu masalah intervensi dan diskriminasi. Itu kan prinsip-prinsip FIFA yang sangat mereka pegang yang tidak boleh dilakukan di sebuah kompetisi. Jadi bagi kita itu berat. Itu yang berat, Mbak. Jadi saya sih, kita masih belum lah ya. Kita masih jauh. Tapi begini, Bang Arya. Kalau kita boleh berandai-andai. Ini kan fans bola di Indonesia cukup besar. Dan ketika kita berandai-andai, memungkinkan tidak ketika U17 bisa dikeluar. Kita enggak mau. Kita enggak mau ngomong andai-andai deh, Mbak. Ini hukuman kita ini bisa berat loh. Karena kita melakukan yang mana? Intervensi. Ingat enggak tahun 2015? Itu intervensi loh. Lalu itu intervensi. Dan kita di-band sama FIFA setahun. Itu berat. Jadi masalah intervensi dan diskriminasi itu jadi sesuatu prinsip. Jadi saya enggak mau lah. Kita enggak mau berandai-andai bahwa kita akan begini. Kita akan hadarap. Ah, udah lah. Kita loloskan dulu nih. Tahapan pertama, loloskan dulu nih. Indonesia dari band FIFA. Setelah itu baru kita bicara mengenai yang lainnya. Jadi kalau sudah ada itu kejelasan bahwa kita enggak di band FIFA. Nah, itu baru bicara lain kita. Oke. Jadi fokus utamanya seperti itu dulu ya, Bang Area ya? Ya. Jadi kita fokus utamanya kita tidak di-sanksi FIFA. Kalau di-sanksi FIFA ini mimpi semua itu. Makanya jangan, dan kita enggak mau ya. Kita enggak mau memberikan harapan-harapan kepada supporter kita, kepada bangsa Indonesia, kepada pemain. Wah, kita akan ada ini U17. Janganlah. Kita jangan enggak mau. Kita bukanlah pengumbar mimpi gitu. Tapi kita hadapi mana yang berhadapan kita, itu yang kita hadapi sekarang gitu. Oke. Ini sejauh ini, ini kan pertemuan Pak Erick dengan FIFA bisa dikatakan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Dalam jangka waktu pendek. Apakah ini juga ada titik terang terkait hal ini? Karena belum bertemu, Mbak. Jadi belum bisa dibuat apa-apa. Tapi blueprint-nya, proposal, dan lain sebagainya sudah disiapkan ya, Bang Area ya? Sudah disiapkan. Jadi gini, kita menyampaikan sebuah proposal, blueprint, karena kan FIFA itu bicara mengenai transformasi. Kita ingat nih, Brunei kemarin itu sampai 5 tahun di band FIFA, karena mereka memang tidak serius untuk melakukan transformasi di Brunei. Brunei. Sehingga 5 tahun lho dikasih di band. Maka kita pun akan membuat bahwa kita serius lho buat transformasi. Nggak muluk-muluk, tapi ada timeline, target jelas. Karena FIFA tahu, mana yang muluk-muluk, mana yang nggak mungkin dilakukan, mana yang main-main. Sehingga target kita itu sekarang. Jadi Pak Erick, main dah kita, kami bersama-sama Pak Erick, semua tim, menyiapkan proposal yang namanya Garuda Emas itu. Itu yang kita sodorkan ke FIFA. Moga-moga FIFA lihat bahwa kita Indonesia memang serius untuk melakukan transformasi. Karena kalau tanpa itu kita susah, Mbak. Kan seperti Fasutur aja. Pak Bas itu, Pak Basuki dari PU, PU Pera, Menteri BW Pak Basuki, itu sudah melakukan sebuah perubahan-perubahan di stadion kita. Beliau tahu ratusan itu ada yang mereka diaudit oleh beliau dan itu diperbaiki. Itulah bagian juga transformasi dari bola kita. Ya, singkatnya Bang Arya, timeline seperti apa dan target waktu perbaikan persepak bolaan Indonesia ini berapa lama? Singkat saja. Nanti, Mbak gini, dalam setahun ini, sudah ketahuan nih, apakah kita di track yang benar atau tidak benar. Dari liga yang kita, mulai dari liganya, kompetisinya. Kemudian pembinaannya. Apakah pembinaan ke bawah untuk usia muda, apakah pembinaan untuk wasit, dan sebagainya. Kemudian juga supporter, dan lain-lain. Nah, kalau ini kita bisa lakukan dengan baik, ketahuan setahun ini bisa ketahuan. Apakah benar atau tidak benar. Secara menyeluruh dan diusahakan ataupun diupayakan dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk memperbaiki persepak bolaan di tanah air. Terima kasih. Bang Arya Sinulingga, anggota Komite Eksekutif PSSI, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih.